Kapasitas 1 jam itu kalau pakai tongkol itu sekitar antara 1 ton setengah sampai 2 ton. Tapi kalau tanpa kulit itu bisa 1 jam 200 ton setengah sampai 3 ton. Oke ini mesin dari Cepi Industri Kreatif ini baru saja untuk mengelupas jagung dan kulitnya. Ini hasilnya kulit sama tongkol jagung sudah terpisah terus ini hasilnya kulit ari biasanya rata-rata untuk pakan ternak hasilnya sudah ada di samping saya ini banyak diminati orang desa karena hasilnya dari Cepi Industri Kreatif itu antara tongkol dan jagungnya itu sudah bersih ini hasilnya ini baru saja kita digiling pakai mesin dos jagung ini ya hasilnya bersih kita coba enggak ada tongkol pun enggak ada ini bersih semua ini bisa dibuktikan Pak Sikit untuk mesin pemimpin jagung dari Cepi Industri Kreatif itu pendapatannya berapa Pak Sikit? Kalau pendapatan itu kemarin hampir 2 juta ada 2 juta lebih sempat itu ada itu bersih atau kotor? itu kotor kira-kira bersihnya berapa Pak Sikit? kalau bersihnya itu paling sekitar 18an berarti perkiraan kalau bekerja penuh itu bersihnya 1 juta 800 per musim jagung itu antara bulan berapa sampai bulan berapa? paling sekitar 1 bulan pertengahan bulan 10, pertengahan bulan 10 saja sudah habis berarti efektifnya mesin jagung ini ini sekitar berapa bulan bekerja? 1 bulan 1 bulan 1 bulan terus banyak pesaing juga mesin dos jagung Roda 3 dari daerah lain hasilnya dengan Cepi Industri Kreatif hasilnya jagungnya gimana? kalau banyak yang nganus sih mantepan yang ini katanya lebih bersih soalnya kemarin ada yang ditolak-tolak akhirnya dilet sama kerepan dan mulai soalnya kita nggak bisa nanganin gitu loh soalnya ngutusin tanahnya ini kalau kebujian kalau nggak mau apa tuh nanti ya udah nanti cari yang lain aja gitu ini hasil di lapangan ternyata dari Cepi Industri Kreatif keunggulannya setelah diuji coba lapangan itu hasilnya jagung lebih bersih karena blowernya juga lebih maksimal ya ini sedikit untuk informasi peluang usaha yang ada di daerah lain untuk mesin dos jagung penghasilannya juga lumayan kalau kita juga maksimal terus untuk dos jagung itu yang menjalankan orang tiga apa sikit? biasanya 4 orang 4 orang cuma kalau rame itu biasanya 4 orang cuma ini kan tinggal sisanya aja jalan tiga orang bisa terima kasih pak sikit lakunya meluangkan untuk testimoni hari ini saya berada di desa mana pak sikit ini? dalam talus kejamatan Sukomoro Kabupaten Maketan disini banyak petani yang menanam coklat terima kasih Cepi Industri Kreatif menginspirasi petani salam Cepi Industri Kreatif aip tiga orang semua sikit tiga orang jangan sub indo by broth3rmax